Intro Hai guys, di video hari ini aku akan berbagi dengan kamu tentang 5 dokumen yang aku sangat rekomendasikan kamu untuk bawa ketika kamu akan pindah ke Jerman Dokumen-dokumen yang akan aku bahas di video ini bukanlah dokumen normal atau dokumen obvious yang kamu harus bawa seperti misalnya pasport atau visa karena tentunya kamu akan harus membawa hal ini tapi dokumen-dokumen yang akan aku bahas di video ini adalah dokumen yang mungkin kamu gak mikir bahwa ini akan penting atau mungkin dokumen yang kamu pikir kamu akan tinggal di Indonesia tapi dari pengalaman aku sudah bertahun-tahun tinggal di Jerman aku sangat yakin akan ada momen atau situasi di kehidupan kamu di Jerman di mana kamu akan membutuhkan dokumen ini jadi jauh lebih mending untuk kamu sudah memiliki dokumen ini di mana kamu tinggal daripada kamu harus ribet-ribet ngurus untuk ngirim dari Jakarta, entar mahal, entar lama, dan lain-lain yang pertama adalah sertifikat bahasa apalagi sertifikat bahasa Jerman seperti kamu tahu, kalau misalnya kamu mau memiliki atau mendapatkan visa ke Jerman kamu harus dapat menunjukkan visa bahasa Jerman di kedutaan besar ketika kamu meminta atau ketika kamu mendaftarkan visa kamu ketika kamu sudah mendapatkan visa kamu, ini bukan berarti kamu bisa membuang atau kamu bisa lupa tentang sertifikat bahasa Jerman kamu sertifikat bahasa Jerman adalah dokumen yang sangat penting yang aku sangat jamin kamu akan membutuhkannya ketika kamu sudah sampai di Jerman maupun ini untuk bekerja, untuk sekolah, even untuk klas bahasa Jerman, untuk perpanjang visa, dan lain-lain jadi, walaupun kamu sudah memiliki visa untuk masuk Jerman aku sangat tidak rekomendasikan kamu untuk membuang sertifikat asli bahasa Jerman kamu karena kamu tentunya akan membutuhkannya di Jerman contohnya, aku ini sudah tinggal di Jerman sekarang selama 7 tahun dan sekarang itu aku sudah bisa mendaftar untuk permanent visa atau visa yang permanent dimana aku jadi tidak harus memperpanjang visanya setiap tahun salah satu syarat untuk aku mendapatkan visa permanent ini adalah untuk menunjukkan ya bahwa aku dulu pernah belajar bahasa Jerman sampai level segini dan ini adalah ya menurutku hal yang sangat membantu kalau aku masih menyimpan sertifikat aku dari zaman dulu karena mereka akan tetap menerimanya ini akan jauh lebih mending daripada aku tahu banyak banget teman aku yang mereka pikir mereka tidak akan membutuhkan sertifikat ini lagi mereka membuangnya atau mereka lupa mereka taruh dimana dan ujung-ujungnya ketika mereka membutuhkan ini mereka akan harus mengulang tes mereka lagi mereka mungkin harus belajar bahasa Jerman lagi dan ini akan jauh lebih mending untuk kamu menyimpan sertifikat kamu yang original yang zaman dulu supaya ketika dibutuhkan kamu akan selalu memilikinya yang kedua adalah akta kelahiran ini mungkin adalah dokumen yang aku lumayan takut ketika aku mikir-mikir untuk bawa ini karena aku pikir gimana kalau hilang, gimana kalau aku lupa nanti aku jadi kayak hilang dari informasi negara atau gimana gitu jadi kesalahan aku sebenarnya adalah aku gak membawa akta kelahiran aku jadi sampai sekarang akta kelahiran aku itu masih ada di Indonesia masih ada sama orang tua aku dan to be honest selama 7 tahun aku tinggal di sini sampai bulan lalu aku tidak pernah membutuhkan akta kelahiran aku sampai akhirnya bulan ini karena aku mau melakukan sesuatu di Jerman dan aku tidak bisa melakukannya karena aku tidak bisa menunjukkan akta kelahiran asli aku ini jadi aku benar-benar kayak bukan nyesel sih tapi aku mikir kayak kenapa ya aku gak bawa akta kelahiran aku ke sini jadi karena hal ini aku tidak bisa melakukan hal yang aku mau dan aku harus melakukannya di negara lain atau dengan cara lain jadi makanya aku rekomendasikan kamu untuk juga membawa akta kelahiran kamu karena ketika dibutuhkan ini akan jauh lebih mending untuk memilikinya di mana kamu berada tentunya kamu bisa minta tolong orang tua kamu untuk mengkirimnya ke Jerman tapi tentunya ini akan jauh lebih mahal akan memakan waktu yang lama dan untuk pengalaman aku sendiri atau dari perasaan aku sendiri aku sangat takut karena aku kayak stress mikirin gimana kalau nanti ketika lagi dikirim sertifikatnya akan hilang ini akan jauh lebih ngeri yang ketiga adalah SIM Indonesia dan SIM Internasional kamu kalau misalnya sebelum kamu berangkat ke Jerman kamu udah memiliki SIM Indonesia aku sangat rekomendasikan kamu untuk membawa SIM ini ke Jerman tentunya kamu tidak bisa menyetir langsung dengan SIM Indonesia kamu kamu harus memiliki SIM Internasional untuk bisa nyetir di Jerman tapi SIM Internasional itu di Jerman kamu cuma boleh menyetir dengan SIM Internasional ini selama 6 bulan setelah 6 bulan kamu harus mengganti SIM Internasional kamu menjadi SIM Jerman dan bagaimana cara kamu bisa mendapatkan SIM Jerman adalah untuk mengganti SIM Indonesia kamu menjadi SIM Jerman dan kamu harus dapat menunjukkan SIM asli Indonesia kamu untuk kamu bisa menggantinya menjadi SIM Bahasa Jerman atau SIM Jerman jadi tentunya kamu harus membawa hal ini kalau misalnya kamu mikir kamu cuma akan di Jerman selama 2 tahun kamu tidak akan nyetir atau kamu tidak akan menyetir di Jerman aku tetap rekomendasikan kamu untuk membawa SIM Indonesia dan juga SIM Internasional kamu karena tentunya ya you never know mungkin kamu tiba-tiba sangat emergency kamu butuh naik mobil kamu harus nyetir kemana kamu harus ke tempat yang kamu tidak bisa naik public transportasi dan lain-lain jadi untuk just to be safe kalau misalnya dibutuhkan aku sangat rekomendasikan untuk membawa SIM Internasional dan SIM Indonesia kamu ada teman aku dari Indonesia yang mereka gak membawa SIM mereka karena mereka pikir mereka gak akan pernah membutuhkannya mereka bilang ke aku mereka cuma akan kuliah selama 3 tahun dan kemudian mereka akan balik lagi ke Indonesia tapi tentunya ini bukanlah hal yang terjadi mereka menemukan pekerjaan disini dan kemudian mereka membutuhkan SIM untuk bisa nyetir mobil tapi karena SIM mereka ada di Indonesia mereka harus memulai semuanya dari nol lagi jadi mereka harus ke kelas nyetir mereka harus ke kelas teori nyetir dan ini akan sangat mahal dan memakan waktunya sangat lama yang keempat adalah status pernikahan status pernikahan seseorang adalah hal yang sangat penting di Jerman bukan hanya untuk memberitahu ke negara bahwa kamu nikah atau enggak tapi ini akan mengefek atau memberikan pengaruh kepada banyak sekali hal kalau kamu nikah atau kalau kamu single ini pajak yang kamu bayar atau banyak sekali keuangan-keuangan yang akan terbentuk karena status pernikahan kamu jadi makanya di Jerman itu biasanya contohnya kalau misalnya kamu mau minjem uang ke bank itu mereka biasanya akan cek apakah kamu nikah atau enggak dan biasanya gak cukup untuk kamu memberikan informasi aja ke mereka bahwa kamu nikah kamu juga harus memberikan ya sertifikat pernikahan kamu atau status pernikahan kamu dan lain-lain ini akan ada banyak sekali situasi di Jerman di mana kamu harus bisa menunjukkan dokumen ini dan tentunya seperti aku bilang ini jauh lebih mending kalau kamu sudah memiliki dokumen ini di tangan kamu jadi mungkin di Indonesia jujur aku gak tahu di Indonesia apakah dokumen ini sangat dibutuhkan atau enggak tapi di Jerman untuk status pernikahan itu ya akan dibutuhkan untuk banyak-banyak situasi atau juga banyak-banyak hal yang akan kamu mau lakukan tentunya kamu harus meng-translate sertifikat pernikahan kamu dan kemudian kamu juga harus dilegalisir dan dicap yang kelima adalah ijazah kamu ijazah juga ada dokumen yang sangat penting karena banyak sekali tempat-tempat di Jerman yang akan membutuhkannya apalagi kalau aku ngomongin tentang kalau kamu mau daftar S2 misalnya atau kalau kamu mau daftar kuliah lain atau sekolah dan juga untuk mendaftarkan kerja mereka akan selalu menanyakan ijazah kamu sama seperti semua dokumen yang aku bilang di video ini translate dan juga legalisir dan biasanya mereka akan mungkin cukup untuk meminta yang sudah di translate tapi kadang ada juga beberapa tempat yang akan selalu meminta dokumen yang asli jadi makanya aku mau bilang bawalah sertifikat ini tentunya aku gak nyuruh kamu untuk membawa ijazah TK kamu atau ijazah SD kamu apa yang selalu aku lakukan adalah membawa ijazah yang paling minimum itu adalah ijazah SMA aku karena sebenarnya sampai sekarang mereka akan selalu menanyakannya seperti yang aku udah bilang ke kamu tadi aku ini sekarang lagi di dalam proses untuk mau mengurusin visa yang permanen dan even aku udah tinggal di Jerman selama 7 tahun aku udah kerja selama 2 tahun mereka tetap menanyai tentang sertifikat atau ijazah SMA aku dan ini akan jauh lebih mudah kalau aku udah memilikinya jadi sampai sekarang aku masih menyimpan dan aku masih sangat menggunakan sertifikat SMA aku walaupun ini udah aku gak tau udah berapa tahun lalu gitu ya aku udah lulus tapi ya bawalah ijazah kamu karena ini akan jauh lebih mending daripada ya minta tolong orang tua kamu untuk ngirimin semuanya ke Jerman tentunya mungkin kamu akan kaget atau mungkin kamu akan lumayan takut untuk membawa dokumen-dokumen penting ke Jerman karena mungkin kamu takut kamu akan hilang atau mungkin kamu lupa antar taruh di mana jadi tips yang aku mau berikan adalah selalu memfotokopi dokumen yang akan kamu bawa ke Jerman dan fotokopi misalnya 5 atau 10 lembar sebanyak-banyaknya akan lebih bagus taruh di rumah atau nitip ke orang tua kamu fotokopi dokumen ini supaya mereka juga akan tetap memiliki fotokopi dokumen yang asli kemudian kalau misalnya kamu juga akan pergi ke Jerman aku sangat rekomendasikan untuk men-translate dokumen-dokumen ini karena tentunya di Jerman mereka tidak akan menerima dokumennya dalam bahasa Indonesia jadi di-translate, di-fotokopi dan juga tentunya aku lebih merekomendasikan untuk melakukan translate-nya di Indonesia karena harganya akan jauh lebih murah dan tips terakhir yang aku mau beri tentunya adalah ya jangan taruh dokumen-dokumen ini sembarangan dokumen-dokumen yang akan aku bahas di video ini adalah hal yang sangat penting dan jadi aku rekomendasikan untuk selalu menyimpannya di tempat yang aman di tempat yang akan kamu ingat dan juga jangan ditaruh di mana-mana jadi contohnya aku itu memiliki satu folder di mana isinya adalah semua dokumen penting yang aku miliki jadi aku selalu taruh di satu tempat dan kalau misalnya aku menggunakannya aku akan selalu menaruh balik di tempat itu lagi supaya aku tidak menghilangkan oke guys jadi itu video aku hari ini di mana aku berbagi dengan kamu tentang 5 dokumen yang aku rekomendasikan kamu untuk bawa ke Jerman aku harap video ini membantu untuk kalian dan as always jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya bye